. Tepat tanggal 3 Juli 2014 pukul 6 pagi usai sahur, Felicia bertekad mengucapkan dua kalimat syahadat di hadapan empat orang saksi. Sejak 2013 Felicia yang kini memiliki nama Islam Rai Syaranya Yaab sebenarnya telah memutuskan menutup aurat dengan hijab, namun belum menyatakan Islam sepenuh hati. Ketika mulai berjilbab hingga memeluk Islam, Felicia menghadapi berbagai rintangan, dari mulai prasangka, bantahan, makian, sindiran, fitnah, diskriminasi bahkan tekanan. Tetapi, Rai Syaranya tetap bersyukur dia mendapatkan dukungan kuat dari berbagai pihak terutama keluarga. Dukungan ini sangat berarti baginya karena dia mendapat semangat untuk tetap istiqomah mengenakan hijab. Rai Syaranya bersyukur memiliki seorang ibu yang bersahaja dan sabar. Sang ibu berjuang seorang diri membesarkan Rai Syaranya dan adiknya. Ibunya tidak pernah mengenal Islam dan bukan Muslim, sering disindir oleh saudara-saudaranya karena tidak pernah melarang anak perempuan berjilbab. Justru sang ibu mendukung dan merestui keputusannya. Saat itu dia hanya memberitahu ibunya bahwa dia sedang mempelajari Islam. Kemudian sang ibu memeluknya dan berkata bahwa Felicia sudah semakin baik dan dewasa. Di saat seorang mualaf biasanya dibuang atau disisihkan oleh keluarga, bahkan harus menyembunyikan identitasnya, Felicia justru dirangkul oleh sang ibu. Mungkin jika ibu dan ayah tidak bercerai, dia akan bernasib sama dengan mualaf lain yang harus bersembunyi. Tetapi, Allah maha mengetahui. Perceraian kedua orang tuanya merupakan sebuah hikmah baginya. Ibunya pun jauh lebih bahagia saat ini. Setelah kedua orang tuanya bercerai, Felicia terpaksa bekerja untuk bisa hidup mandiri dan menjaga adiknya. Setelah lulus SMP, dia mengadu nasib meninggalkan Ipoh dan pergi ke Kuala Lumpur. Berbekal dengan uang 300 ringgit sebulan, dia melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Jika uang bulanannya habis, dia mencari pekerjaan sambilan. Setiap hari, setiap bulan dia selalu menggunakan halaman Instagram untuk menyebarkan pesan tentang keindahan Islam. Tujuannya, untuk menyebarkan dakwah melalui media sosial. Saya juga menggunakannya sebagai platform untuk melihat aktivitas amal yang bisa saya ikuti, kata dia. Media sosial merupakan alat efektif untuk menyebarkan pesan Islam. Ini adalah cara paling efektif untuk menjangkau orang yang bergerak di bawah tanah dan non-muslim terutama mereka yang penasaran dengan Islam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.